Intro Halo Stikomers, saat ini kalian sedang menyaksikan Stikomers TV program Entrepreneur Bersama dengan saya Cinta, di episode kali ini kita akan membahas tentang Entrepreneur Muda yang berasal dari Stikom Bali sendiri Nah mau tau seperti apa dan bagaimana usahanya? Yuk langsung saja kita ngebrow bareng sama onernya Intro Nah Stikomers, sekarang Cinta sudah bersama dengan Kak Tri, owner dari Young Scrub Halo Kak Tri, apa kabar? Baik Nah Kak Tri ini merupakan mahasiswa aktif Stikom Bali ya Kak ya Kalau boleh tau semester berapa sekarang Kak? Semester 2 Semester 2, berarti baru awal masuk ya Kak ya Nah, balik lagi ke Young Scrub Jadi, apa sebetulnya Young Scrub itu Kak? Bisa tau yang dijelaskan ke teman-teman Stikomers dan usaha ini bergerak di bidang apa Kak? Halo Stikomers, perkenalkan saya owner dari Young Scrub Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu Young Scrub Young Scrub itu adalah produk kecantikan yang berbahan alami yang tidak mengandung pengawet sama sekali Baik, kenapa sih Kakak bisa kepikiran untuk bikin usaha ini? Awalnya saya itu pecinta banget sama kecantikan Saya kepikiran banget menjadi seorang dokter, dokter kecantikan Tapi Tuhan berkata lain, saya harus kesini jadinya saya menjalankan dari kakak saya yang bergerak di bidang kedokteran Kalau boleh tahu Kak, sejak kapan sih usaha ini berdiri Kak? Sejak dari tahun 2013 Berarti sudah sekitar 4 tahunan ya Kak ya? Iya Dan itu sudah, saya lihat banyak sekali peminatnya Iya Bagaimana sih cara kakak untuk menarik pembeli supaya bisa banyak seperti itu Kak? Oke, pertama saya sih nggak tahu ya gimana caranya biar pembeli itu menarik perhatian pembeli Tapi di sini karena kualitas yang bagus, jadi banyak banget peminatnya Jadi kalian, stikomers, siapapun yang menonton bisa coba langsung follow id-nya Youngs Underscore Scott Oke, berarti bisa langsung aja ya di follow Instagramnya Kalau boleh tahu nih Kak, produk kakak ini dibuat sendiri atau dengan keluarga? Join mungkin? Sebenarnya produk ini dibuat oleh kakak saya sendiri Yang kebetulan menjadi dokter kecantikan Lalu, untuk varian lulurnya sendiri kak, ada berapa macam? Sebenarnya banyak banget, sampai seratusan Tapi di sini saya menjelaskan yang best seller banget Yaitu ada breaching coffee Itu breaching yang terbuat dari coffee asli Yang kedua itu adalah scrub mutiara Nah, kakak ini kan mahasiswa aktif Stikom Bali ya kak ya Bagaimana sih cara kakak untuk membagi waktu antara berwirausaha dan kuliah kakak? Kalau menurut saya tipsnya itu adalah Tetap berkuliah, karena kuliah itu penting Jadi, kalau saya itu kuliah tetap setiap harinya Dengan waktu yang cukup lama juga Setelah itu baru saya berwirausaha Nah, pertanyaan terakhir nih kak Gimana nih tips kakak sebagai wirausaha muda Agar mungkin Stikomers di rumah yang ingin memulai usaha Mungkin bisa berbagi tips sedikit kak? Oke, tipsnya itu adalah harus berani Kenapa? Karena tidak berani, kalian tidak akan bisa maju seperti halnya Oke, jika di wirausaha itu banyak banget tuh yang namanya ada suka, ada yang gak suka Tapi, kalian harus tetap maju dan semangat Terima kasih banyak kak Tri sudah mau berbagi sedikit cerita dengan kami dari Stikomers TV Dan terima kasih juga untuk Stikomers di rumah yang sudah menyaksikan video ini Jangan lupa juga untuk tonton video kita yang lainnya di Stikomers TV Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Stikomers TV Stikomers TV, always the first Preview